Intro Halo para penonton yang masih menonton Mendesain sesuatu tentu bukan pekerjaan yang mudah ya Lebih mudah mengkritik pekerjaan yang salah Lagian alulusi, kok bisa-bisanya proyek sebesar ini malah salah? Salah rancang, salah ukur, atau salah paham? Makanya hari ini saya bersama rekan-rekan akan kembali mengkritik Empat puluhan foto kesalahan rancangan yang membuat Mandor bingung-bingung Nah, tanpa berlama-lama lagi, putar dulu intronya Aku suka susunya, hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya, hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat, hingga tetes terakhir Pantes saja pintunya tidak bisa terkunci Sepertinya ada yang salah dengan kuncinya Orangnya yang salah Setelah sikat gigi, rasanya aku ingin boker Oh, tapi kok ini toiletnya sejauh mata memandang? Tapi baiklah Setelah boker, eh, tidak ada air untuk cebok Tisunya pun habis Habis dipakai nonton drama Masuk ke kamar, udaranya pengap Ada jendela, tapi kok masih pengap ya? Ini jendelanya Itu sengaja saya pasangkan besi pengaman Agar orang dari luar tidak bisa masuk Besi pengaman Baru aja baring di kamar Eh, malah mau boker Sampai ke WC Wah, ini toiletnya sungguh kreatif ya Udah kayak bunglon bisa berkamuflase Aku bukan bunglon Eh, ini ruang tamunya unik ya Udah kayak WC Pakai keramik semua Tinggal dipasangkan tuh kloset di tengah Jadi tambah elegan ruang tamu anda Eh, malah dipasang beneran disitu Setelah minum kopi satu ember Terasa mau kencing Tapi bagaimana caranya kita kencing Kalau desainnya seperti ini Yang unduk dong bos Atau kencing aja sambil jongkok Kalau turun tangga Jangan sampai salah langkah ya Bisa tersalto-salto anda Untuk kesekian kalinya Aku mau boker Pengen boker di ruang tamu Eh, ada tamu Pengen boker di rumah Tapi gak ketemu toiletnya dimana Hmm Setelah boker di kebon Dia baru sadar Ternyata toiletnya disembunyikan Di dalam lemari Gini amat punya rumah Di lain tempat Ada si Mora yang sedang membaca Buku biologi Tapi masa kita disuruh nonton video Di buku Headsetnya mana woy Eh, apa yang salah dengan AC ini Ini sudah benar kan Kalau bikin kitchen set Yang bener dong Masa kita mencuci beras Sambil menetapi pintu lemari Ini gentengnya hilang kemana lagi Atau jangan-jangan Dijual buat berkencan Hai sayang Mau makan genteng Sudah dikasih tangga Tapi tetap aja gak bisa naik ke rumah Ya emang lu pikir Gimana caranya kita naik ke rumah Kalau rumahnya seperti ini bos Spiderman aja bingung Gimana cara naiknya Walaupun ini tidak mempengaruhi Kenyamanan saat kita Berpijak di atasnya Tapi bagi seorang perfeksionis Ini kurang sedap dipandang Ya jangan dipandang Susah nih ya Pengen pake ATM aja Harus kejipit-jipit gitu Emang lu pikir jemuran Mau buang sampah aja Masih dibuat bingung-bingung kita Bagi kalian yang sering Tidak dapat tempat duduk Di dalam bus Mungkin bisa membawa kursi Yang sangat ringan ini Dia terbuat dari beberapa velek mobil Pasti nyaman ya Rasanya duduk di atas kursi ini Anupu jadi rematik Udah capek-capek turun tangga Tangganya buntu Yang penting bukan otakmu yang buntu Buntu juga sih Ini apa ya kek Pintu atau apa Iya itu pintu Tapi kalau mau masuk Kamu harus lewat saluran air Karena pintunya tidak bisa terbuka Yang bener aja kek Iya Yeh kita cuma bercanda Dia malah masuk lewat saluran air beneran Apa lu Pergi ke taman biar gak kesel Eh malah tambah kesel Masa ayunannya dibuat saling berhadapan gitu Ya pasti bakalan saling tabrak-tabrakan dong Gimana sih lu Karena dari tadi gak dapat jalan keluar Terpaksa si Supri membobol pintu rumahnya Setelah pintunya dibobol Eh masih ada pintu lagi rupanya Udah lah Keluar lewat saluran air aja Udah dibuatkan pagar berlapis-lapis Agar pengendara tidak bisa masuk tanpa izin Eh malah lewat samping Nongkrong disini Pasti bisa menguji adrenalin Karena masih gak dapat jalan keluar Terpaksa si Supri naik tangga lagi Begitu sampai di atas Hah buntu lagi kan pak Untuk menonton video yang ada di buku tadi Si Mora terpaksa pergi ke lab komputer Oh tapi kok ini kabelnya berantakan gini Disenggol pake kursi Pasti copot tuh stop kontak Ini pengen minum kopi Tapi kok cangkirnya Banyak semutnya Oh ternyata Itu adalah semut gambaran Bukan semut asli Tapi jangan sampe kan Semut beneran malah dikira cuma hiasan Pasti langsung minum sambil marah-marah dia Saya melihat ada ketidakadilan disini Mereka itu tidak sama besar Dan Memana gagang pintunya Mau buka lemari Eh tapi terhalang sama anak tangga Lagi asik-asik jalan-jalan Eh malah melihat rambu yang sedang melawak Katanya Tidak boleh belok kanan Ya iyalah Itu di kanan kan ada laut bogeng Tapi baiklah Lagi-lagi dapat tangga buntu Apakah tangga ini hanya sekedar hiasan Mungkin sebaiknya Poster tidak ditempel pada anak tangga Karena bisa mengakibatkan perspektif Yang tidak sesuai dengan kenyataannya Lalu bagaimana kenyataannya Ya begitu Oke lah terserah anda saja Wah rumah yang sangat indah ya Dilengkapi dengan balkon dan jendela Pekerjanya sangat teliti dan rapi ya Saya juga tidak tahu Kenapa tiang ini bisa sampai bergeser Apakah itu akibat pergeseran lempeng bumi Atau apa Ini juga Kenapa pula itu ventilasinya ditaruh di lantai Tolong yang normal dikit lah Capek ya Tiap hari harus naik turun tangga tega Kalau begini terus Punggung jadi sakit Oke fine Tapi yakin Toiletmu bersih dan bebas kuman Pembersihku kan paling bersih buat toilet Ternyata TV tabung juga bisa dibuat setipis ini Ini tabung berapa kilo Atau serang Tapi pokoknya itulah tadi Empat puluhan foto salah rancang Yang membuat saya bingung-bingung Semua ini kita simak bersama Agar tidak melakukan kesalahan yang sama Kalau kalian punya kritik dan saran Silahkan komen di bawah Terima kasih telah menonton Dan salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton